Generasi pembebas kita, kita digembleng oleh angkatan 45. Guru-guru kita, kumandang-kumandang kita adalah mereka-mereka yang bertempur dalam perang kemerdekaan. Dalam kunjungan ke berbagai negara di Eropa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut hangat oleh para pemimpin dunia. Mulai dari Presiden Perancis, Serbia, Turki hingga Rusia. Tapi di sisi lain, orang-orang begitu menyoroti bagaimana para pemimpin negara tersebut memperlakukan Prabowo layaknya calon Presiden. Yang akan memimpin NKRI pada saat nanti bukan sebagai Menteri Pertahanan. Seperti salah satu momen yang cukup menyita atensi publik ketika Prabowo bertandang ke ibu kota Ankara di Turki untuk bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pada kesempatan itu, Erdogan dengan rendah hati menjemput Prabowo di mobil yang dikendarainya dan mengantarnya masuk ke dalam istana. Bahkan ketika Prabowo akan segera hengkang dari istana ke Presidenan Turki, Erdogan masih menyempatkan diri untuk mengantarkan calon Presiden Indonesia itu ke mobil yang akan dikendarainya. Hal itu tentunya tidak hanya menunjukkan bagaimana Turki menghargai Prabowo, tapi secara luas menggambarkan bagaimana Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang cukup kuat dengan negara tersebut. Pemandangan serupa juga ditemukan ketika Prabowo bertolak dari Turki ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Setelah berbincang-bincang terkait kerjasama yang akan dicanangkan Prabowo di masa kepemimpinannya nanti, Putin terus mengantar Menteri Pertahanan Indonesia itu ke mobil yang akan dikendarainya. Ini pun juga menunjukkan bagaimana komitmen kedua negara dalam menjalin hubungan diplomatik yang saling menguntungkan satu sama lain. Namun berbeda ketika Prabowo bertemu Presiden Perancis, yakni Emmanuel Macron, karena zaman Presiden Perancis tersebut dihadiri Prabowo dan para pemimpin dunia lainnya. Membuat kedatangan calon Presiden NKR itu tidak sespesial ketika menghadiri Turki maupun Rusia. Meskipun begitu, Prabowo tentunya tidak pulang dengan tangan hampa. Karena dikebarkan dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas terkait rencana kerjasama di bidang pertahanan dan berbagai bidang potensial yang lain antara Indonesia bersama Perancis. Tidak berhenti sampai di situ, Menteri Pertahanan Indonesia ini juga menyempatkan berkunjung ke Serbia untuk bertemu dengan Presiden Alexander Fusis dan membahas hubungan kerjasama apa yang cocok antara Indonesia dan Serbia. Dan mereka dikabarkan membahas ihwa rencana kerjasama Indonesia dan Serbia di bidang pertahanan, ekonomi, serta bidang-bidang lain yang menguntungkan. Sementara itu kunjungannya bertemu Erdogan pun menjadi pertanda akan peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Turki. Terlebih lagi, Prabowo bukan hanya bertamu ke Istana Presiden, tapi juga menyempatkan untuk berkunjung ke industri pertahanan Turki. Hal ini sejalan dengan komitmen yang terbangun dalam pertemuan antara Prabowo dan Erdogan mengenai kerjasama di bidang pertahanan, termasuk peningkatan kapasitas angkatan bersenjata hingga industri pertahanan kedua negara. Namun berbeda ketika Prabowo berada di Rusia. Menteri Pertahanan Indonesia tersebut sepertinya memiliki tujuan yang menitikberatkan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Indonesia di sektor industri militer. Pasalnya, Prabowo meminta agar para anak muda bangsa Indonesia yang akan menjadi penarus bangsa nantinya akan dikirim untuk belajar di universitas dan sekolah tinggi teknik di Rusia. Hal ini menjadi pertanda bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia-Rusia kian meningkat. Pasalnya, sebelumnya Indonesia dan Rusia hanya terbatas pada kerjasama militer serta ekonomi. Kerjasama tersebut meliputi ekspor-impor antara Rusia yang nilai impor Indonesia dari Rusia sebesar 850,6 juta USD dan nilai ekspor Indonesia ke Rusia sebesar 1,3 miliar USD. Sementara di segmen militer, Rusia menjadi pemasok utama persenjataan militer Indonesia meliputi jet tempur Sukhoi Su-30, Su-27, helikopter Mil Mi-35 dan Mi-17, kendaraan tempur infanteri BMP-3 dan masih banyak lagi. Tapi dengan rencana pengiriman pemuda-pemudi NKRI untuk menimba ilmu ke Rusia, tidak menutup kemungkinan di masa depan Indonesia pun mampu sehebat negeri beruang merah tersebut dalam menciptakan senjata militer sendiri. Kerjasama Indonesia dan Rusia tentunya berkesenambungan dengan rencana Indonesia bersama Turki. Ini juga mendorong industri militer Indonesia agar bisa ikut bersaing dalam kancah internasional, terkhususnya di sektor persenjataan militer di abad 21 ini yang umumnya menggunakan kendaraan udara tabrawak atau lebih dikenal dengan drone. Meskipun sebelumnya Indonesia telah sepakat dengan Turki dalam pembelian drone ANKA sekaligus melakukan transfer teknologi agar Indonesia mampu mandiri dalam mengembangkan kendaraan udara tabrawaknya. Prabowo sepertinya tidak puas dan akan meningkatkan kerjasama ini ke taraf yang lebih tinggi lagi. Karena pada kunjungannya ke Turki, Prabowo juga berkunjung ke salah satu perusahaan pembuat drone ternama di Ankara bernama Baikar. Dan diinformasikan bahwa Indonesia akan membeli drone Baikar TB2 buatan perusahaan tersebut dalam waktu dekat ini. Dengan harga drone sebesar 5 hingga 5,5 juta USD per unitnya, kekuatan dan pengamanan Angkatan Udara Indonesia di kawasan tentunya akan meningkat. Hal tersebut dikenakan Baikaraktar TB2 diklaim mampu melaju hingga di kecepatan maksimum 222 km per jam dan dapat terbang selama 27 tanpa henti. Tidak hanya itu, drone ini juga digadang-gadang mampu terbang hingga di ketinggian 18.000 kaki di udara meskipun sedang membawa berbagai amunisi seperti bom pintar, bayar pemandu laser, sistem rudal anti-tank jarak jauh, dan amunisi-amunisi hebat lainnya. Maka tidak heran jika Menteri Pertahanan kita ini terpikat dengan drone Baikaraktar TB2 tersebut. Tapi mengingat drone ANKA meliputi pembelian dan transfer teknologi memungkinkan Baikaraktar TB2 akan diproduksi di Indonesia agar NKRI dapat berkembang di sektor senjutaan militer terkhususnya di kendaraan udara tabrawat. Sementara di Serbia, Prabowo pun digadang-gadang akan membawa Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Meskipun sebelumnya Indonesia pernah menjalin kerjasama dengan negara tersebut dalam hal industri militer, namun kali ini kerjasama antara kedua negara tersebut akan lebih menguntungkan lagi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika Serbia juga cukup maju dalam hal pembuatan hingga pengembangan senjata dan amunisi. Melihat hal tersebut, Prabowo sepertinya akan mengambil kesempatan itu untuk melakukan kerjasama militer mengenai penelitian dan pengembangan serta produksi senjata dan amunisi. Tidak berhenti sampai di situ, peluang kerjasama militer lainnya seperti penawaran latihan anti-teror di Serbia dan pelatihan pengamanan dan pemeliharaan amunisi yang sempat tertunda, kemungkinan akan digalakkan ketika Prabowo dilantik menjadi presiden. Bahkan kemungkinan besar kedua negara ini akan melakukan kerjasama seperti transfer of knowledge dalam pembuatan amunisi medium dan ringan dari persenjataan buatan Serbia. Kerjasama ini tentunya akan membawa industri militer Indonesia berkembang dan pesat selama kepemimpinan Prabowo. Belum lagi dengan rencana kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia bersama Perancis. Dari sebelumnya menjadi mitra Indonesia dalam pembelian 42 unit jet tempur dan salt river bersama kapal selam skorpen, kemungkinan akan berkembang dalam hal transfer teknologi seperti hubungan kerjasama di negara-negara sebelumnya. Hal yang sudah jelas akan militer Indonesia dan juga Perancis lakukan tentunya melakukan transfer of knowledge dalam pelatihan pasukan militer bersama. Namun jika Prabowo berhasil mengambil hati Macron, maka tidak menutup kemungkinan kerjasama yang akan dilakukan Perancis dan Indonesia mencapai transfer teknologi jet tempur di salt river. Mengingat Indonesia telah memboyong hingga puluhan jet tempur buatan Perancis tersebut, tentunya membuat NKRI berkesempatan untuk bisa membuat jet tempurnya sendiri. Meskipun hal tersebut kemungkinan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama dan biaya cukup besar. Tapi di satu sisi, Indonesia telah maju selangkah demi selangkah dalam peningkatan industri militer. Tapi jika dibayangkan, Indonesia telah berada di era yang benar-benar maju hingga mampu memboje tempurnya sendiri, bangka karakteristiknya tentu akan condong ke the salt river. Tapi tentunya telah mendapatkan peningkatan yang dapat bersaing di era tersebut. Seperti kecepatan daya salt river yang hanya mencapai 1912 km per jam, kemungkinan akan ditingkatkan untuk bisa melaju hingga kecepatan hypersonic. Berbeda dengan bentuk dan juga tata letak kokpit yang kemungkinan akan menyerupai the salt river. Namun terlepas dari itu semua, kunjungan Prabowo keempat negara tersebut diperkirakan oleh para pengamat sebagai langkah strategisnya dalam mempersiapkan kepemimpinannya nanti. Mengingat Menteri Pertahanan tersebut akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada 20 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!